Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj Wa khairul hadhi hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syar'al umuri mahlifatuhah fa'inna kulla muhjizatin bila'a wa kulla bin hatin dalala Ikhwati Islam, Saudarakum Muslimin, Barakatamu Allah Rahimani wa Rahimakum Allah Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Ta'alaikum Adhi memberikan kesempatan kepada kita bersama Untuk bersungguh dan berjumpa di dalam masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan semuanya tidak terlepas daripada nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga di antara salah satu kalimat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran Ketika seorang hamba mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka pun mengucapkan Ini semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kalimat ini adalah kalimat yang mengucapkan oleh Nabi Sulaiman Al-Quran Al-Quran Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepadanya karunia nikmat yang amat biasa Sehingga kalimat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran Dengan tujuan agar kaum mustifin juga sering-sering memulang kalimat ini Terutama setiap kali mereka mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jail Hada min fadli Rabbi Keberadaan kita di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Merupakan nikmat yang paling indah di antara nikmat-nikmat yang ada Keberadaan kita di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Secara khusus Dan di tanah haram secara umum Merupakan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita bersama Karena ini merupakan bonus dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Cara Allah untuk berbagi hadiah kepada hambanya Karena Allah menginginkan agar Allah Atau karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan agar seorang hamba mereka berjalan di permukaan dunia Tanpa memiliki dosa Dan itulah yang didapatkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah di tanah haram Maka Medina Mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk diampunkan dosa-dosanya Dan semoga Allah mengampunkan dosa kita bersama Kemudian Semoga sentiasa tercurahkan perjunjungan alam Nabi kita yang mulia Usuh dan kedua kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah suri taulah dan bagi kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adalah rasul yang paling sayang dan cinta kepada umatnya Dan salah satu hadis yang selalu kita bacakan di khuatul Islam Adalah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Menangis di malam hari Berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Malaikat Jibril Wahai Jibril Coba kau datangi Muhammad Tanyakan kepadanya Mengapa dia menangis Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Tapi Allah sengaja mengutus Malaikat Jibril Sebagaimana keadaan biasanya Karena Jibril merupakan perantara Allah dengan Nabi-Nya dan Rasul-Nya Ketika Jibril alaihi wasallam Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam keadaan menangis Maka di saat itulah Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Jibril, wahai Muhammad Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bertanya kepada diriku Apa yang membuat kau menangis Maka tahukah kita apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menangis sepanjang malam Selama dia meraksanakan surat malam Selama itu pula-lah Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Menangis dan menangis Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Yang mana ayat tersebut membuat semakin Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Dan alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Setidak lain dilakukan Adalah sebuah kalimat Yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang selalu diucapkan oleh Nabi di dunia Dan kalimat ini juga yang diucapkan oleh Nabi di akhirat sana Ketika Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Maka Nabi menyembuhkan umati Yang membuat aku bersedih Yang membuat aku menangis Adalah memikirkan umatku Mengapa demikian? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam Menginginkan yang terbaik untuk umatnya Ketika Jibril mendengarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka Jibril kembali kepada Allah sallallahu alaihi wasallam Kemudian ketika Jibril kembali kepada Allah Maka Allah kembali mengatakan kepada Jibril Wahai Jibril Datang kepada Muhammad Sampaikan kebaranya kalimat ini Maka dengan itu pula lah Jibril kembali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan kembali menyampaikan firman Allah sallallahu wa ta'ala Dan kalimat itu tidak lain tidak bukan adalah sebuah kalimat yang sangat indah Allah sallallahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahai Muhammad ketahuilah Sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha dan bangga terhadap umatmu Dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadapnya Artinya Allah sallallahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan diantara salah satu yang terbaik Allah berikan kepada Nabi Bahawa sesungguhnya penduduk Nabi atau penduduk surga Kebanyakan mereka berasal dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Itulah diantara yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka dengannya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani Bahawa sesungguhnya di dalam surga terdapat 120 barisan 80 barisan darinya Mereka berasal dari kalangan umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Dengan arti kata 2 per 3 surga di isi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kita selalu berharap kepada Allah Semoga kita termasuk diantara yang 2 per 3 tersebut Itu merupakan diantara janji Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam berjanji kepada Nabi-Nya Bahawa Allah akan memberikan yang terbaik untuk umatnya Sehingga dikala Allah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Mendapatkan kabar gembira, sedikit kenyamanan dan ketenangan Tinggal bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang, berdakwah Menyampaikan agama dan risalah Sehingga dengan Nabi berjuang tersebut Allah memperlihatkan hasilnya Bahawa umat yang terbanyak adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sehingga dengan terbanyaknya umat Nabi Mereka juga lah yang terbanyak masuk ke dalam surga Allah s.w.t Dan cerita ini ikhwat al-Islam agar kita tahu Bahawa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dan cinta kepada umatnya Nabi menangis karena memikirkan kita Nabi bersedih juga karena memikirkan kita Perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Juga tidak lain, tidak bukan adalah untuk umatnya Agar umatnya menjadi umat yang terbaik Dan itu telah dikabungkan oleh Allah s.w.t Kemudian tinggal bagaimana pula kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang Nabi Sebagai seorang Rasul Tinggal kewajiban kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Senintiasa mengagumkan Nabi Memuliakan Nabi Menghormati Nabi Menghargai Nabi Membelajari sejarah Nabi Membelajari agama yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu semua merupakan kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan diantara salah satu kewajiban kita kepada Nabi Adalah senintiasa menyanjung dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di dalam doa yang kita panjatkan Dan diantara salah satu kalimatnya Adalah ucapan salam dan surawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang Masalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang mana telaga Nabi Di sisinya ada Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kerana nanti ikhwadul islam Mimbar itu artinya adalah tempat yang tinggi Dan mimbar itu adalah batasan diantara taman Diantara taman-taman surga Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya diantara rumahku Dan mimbarku adalah taman diantara taman-taman surga Dan mimbarku ada di telagaku Hadis ini kuatul islam Hadis yang menyebutkan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena mimbar Nabi ini adalah batasan Daripada taman diantara taman-taman surga Yang ada di dunia Iaitu taman surga yang kita kenal dengan rautah Yang berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salah satu batasannya adalah Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan mimbar itu kemarin kita telah menyebutkan Makna mimbar itu adalah sesuatu yang tinggi Mimbar dinamakan dengan mimbar Karena memang dia sesuatu yang tinggi Dan tujuan diadakan mimbar di dunia Agar yang berbicara mudah memperhatikan yang di Yang lawan berbicaranya Begitu juga nanti di akhirat Di akhirat ikhwatul islam Mengapa mimbar Nabi selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi ingin memanggil umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil umatnya Dan berada di atas mimbarnya Maka tentu Nabi mudah dikenali Dan Nabi pun mudah mengenali Kita ulang lagi ikhwatul islam Mimbar itu artinya adalah sesuatu yang tinggi Sehingga nanti di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mimbarnya Karena di antara salah satu lokasi Nabi Kita ulang lagi ikhwat islam Lokasi Nabi di akhirat Tidak beralih dari tiga tempat Itulah lokasi Nabi Kemarin kita telah menyebutkan hadis Anas bin Malir Ketika beliau bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Nanti di akhirat Aku ingin mencari Kemana aku akan mencari Maka Nabi mengatakan Cari aku di tiga tempat Yang pertama cari aku di sirak Kalau engkau tidak menemukan diriku di sirak Maka cari aku di mizan Timbangan Kalau kamu tidak menemukan diriku di timbangan Cari aku di telaga Dan di telaga inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kepastian dan Nabi pasti berada di sana Sehingga telaga Nabi ini Adalah bonus dari Allah s.w.t Dan Nabi mengajak umatnya Dan Nabi memanggil umatnya Maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam Membutuhkan tempat yang tinggi Maka mimbar itulah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengan keberadaan mimbar Nabi Di telaga Nabi Maka dengan itu pula lah Nabi akan memanggil dan berseru kepada umatnya Wahai umatku Kemari kalian minum dari telagaku Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Akan sentiasa memanggil umatnya Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya? Tentunya iya Nabi sallallahu alaihi wasallam Diberikan oleh Allah s.w.t Kelebihan terhadap umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Karena nanti yang akan dibangkitkan di akhirat titik ukhwatul islam adalah semua manusia Mulai dari zaman Nabi Adam Sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semua mereka akan dibangkitkan dalam waktu yang sama Kemudian setiap para Nabi Mereka memiliki telaga Jadi yang memiliki telaga bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tapi telaga yang paling indah Adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan sebelum kita mengaparkan pembahasan ini Kita ingin sedikit mengulang tentang masalah telaga ini Yang mana telaga ini dari mana berasalnya Dan bagaimana sifat dan ciri-cirinya Kemarin kita telah menyebutkan sedikit di akhirat islam Bahwa di antara salah satu hadiah dari Allah kepada Nabi Setelah Nabi dicela, dihina, dicaci oleh orang-orang musyrikun Maka Allah menurunkan ayat yang paling singkat Yang semua kaum muslimin menghafalnya Iaitu surat Al-Kawasar Surat Al-Kawasar ini Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Sebagaimana yang ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas Maka hendaklah mengawal sementiasa salat untuk Allah Dan berkorban untuk Allah Azza wa Jal Disebutkan dua ibadah ini Karena memang dua ibadah inilah yang biasanya kaum muslimin Sering melalaikannya Yang pertama salat Dan yang kedua berkorban Salat ikhwad al-islam Banyak di antara kaum muslimin mereka yang melalaikan ibadah salat Padahal kita tahu Ibadah salat itu tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lainnya Kalau ada di antara kaum muslimin yang meninggalkan salat Maka mereka keluar dari agama Tidak sama dengan ibadah yang lainnya Ibadah puasa kalau ditinggalkan Masih ada toleransinya Walaupun mereka berdosa Ibadah umrah mereka tinggalkan Ibadah haji mereka tidak laksanakan Tapi mereka tidak keluar dari agama Masih ada toleransinya Tapi kalau surat salat yang mereka tinggalkan Maka mereka sudah keluar dari agama Siapa yang menyebutkan demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Far'u lalli bainana wa bainahu salat Sesungguhnya perbezaan antara kita dengan mereka Mereka itu siapa? Mereka yang bukan lagi berada di dalam agama Islam Perbezaan kita dengan mereka adalah salat Makanya kalau sebahagian para ulama menyebutkan ikhwadal Islam Barang siapa meninggalkan salat? Berarti mereka sudah keluar dari ranah agama Sehingga orang yang meninggalkan salat dengan sengaja Maka mereka tidak boleh lagi mengkodohnya Yang mengkodoh salat itu adalah mereka yang meninggalkan salat Karena ada uzur Ada alasan Seperti ketiduran Seperti misalnya Terlupa Misalnya lalai atau lupa Maka baru mereka boleh mengkodoh salat Sedangkan mereka yang tahu Sekarang salat maghrib misalnya Kemudian mereka lewatkan begitu saja Dengan berbagai macam alasan Yang mana alasan tersebut semuanya masyarakat dunia Atau misalnya mereka lalai daripada salat isya Atau lalai daripada salat subuh Mereka tidak melakukannya Maka orang yang meninggalkan salat dengan sengaja Tidak ada kodoh baginya Apa yang harus mereka lakukan? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ucapkan kalimat La ilaha illallah muhammadun rasulullah Artinya kembali kepada Allah Bertawad kepada Allah Dan jangan ulangi perbuatan tersedia Itulah yang disebutkan oleh para ulama Orang yang mengkodoh Adalah orang yang lupa Atau tertidur misalnya Kerana kecapaian misalnya Kemudian tidur Asar Maghrib tertidur Isya tertidur Baru bangun misalnya di pagi hari Maka baru mereka kodoh Maghrib Isya Subuh mereka kodoh Tapi kalau yang meninggalkan dengan sengaja Tidak ada kodoh baginya Artinya Mereka sudah keluar dari agama Bagaimana cara kembali? Ulang kalimat La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Berikrat kepada Allah Ya Allah Aku tidak akan pernah lagi Mengulang ibadah salat Karena ibadah salat itu Ikhwata Islam adalah Ibadah yang sangat ditekankan Kita tahu Dan selalu kita ceritakan Ikhwata Islam Kita kembali mengulang Hanya sekedar memberikan Motivasi saja Nabi Sulaiman Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kerajaan Yang mana dia berhasil Menguasai dunia Karena raja-raja yang menguasai dunia Ada empat Dua dari Islam Dua bukan Yang Islam Nabi Sulaiman Dan Tulkarnain Yang bukan Muslim Bukhtanassar Kemudian ada yang menyebutkan Namrud Empat raja ini Adalah raja yang menguasai dunia Bukan raja Kalau bahasa kitanya Raja yang hanya menguasai Beberapa tempat saja Tapi dunia yang mereka kuasai Dan salah satu dari mereka Adalah Nabi Sulaiman Zulkarnain Kedua-dua ini Adalah dua Nabi Kalau Nabi Sulaiman Sudah pasti kenabiannya Sedang-sedangkan Zulkarnain Itu para ulama berbeza Apakah dia Nabi Atau seorang yang salih Terlepas daripada itu semua Mereka adalah raja yang menguasai dunia Dunia yang mereka kuasai Kemudian ikhwata Islam Nabi Sulaiman Adalah seorang Nabi Yang betul-betul Diabadikan oleh Allah Ceritanya sangat banyak sekali Di dalam Al-Quran Cerita berulang-berulang-berulang Diabadikan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quran Dan di antara Salah satu yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman Dia memiliki kuda yang bersayap Salah satu kuda yang dimiliki Adalah kuda yang kuda perang bersayap Jumlahnya lebih daripada 20 ribu ekor kuda Dan Nabi Sulaiman sangat sayang Kepada kuda-kudanya Bahkan dia setiap hari merawatnya Allah SWT menyebutkan Di dalam Al-Quran Inni ahbabil tuhubbal khair Sesungguhnya aku Cintaku pada Al-Qair Al-Qair ini Ditafsirkan oleh para ulama Dengan Al-Qair Al-Qair itu artinya Khuyul Khuyul itu artinya Kuda perang Tapi kuda lagi Sulaiman Lain dari yang lain Yaitu kuda yang memiliki sayap Tentunya itu Sesuatu yang aneh Yang mungkin tidak akan pernah Kita jumpai di dunia Kemudian ikhwata Islam Maka dia mengurus kuda-kudanya Untuk apa tujuannya Untuk berjihad di jalan Allah SWT Namun suatu ketika Dia terlambat Dari melakukan Solat asar Karena memang Solat asar Solat subuh Adalah dua solat Yang dilalaikan Solat yang biasanya Dilalaikan oleh kaum muslimin Ada dua Yang pertama Solat subuh Yang kedua Solat asar Untuk solat subuh Kita tahu Hadis yang dibawakan oleh Sahabat Abdullah bin Masyur Radiyallahu ta'ala Alhu Solat yang paling berat Adalah solat subuh Untuk solat asar Allah menyebutkan Hafidhu Alas salawati Was salatil wustah Anda akan menjaga Salat Terkhusus Salat wustah Salat wustah itu Artinya solat pertengahan Pertengahan itu Adalah wakwa asar Karena dia Pertengahannya Kemudian Ibuat Islam Solat asar itu Atas solat yang diwajibkan Mulai dari zaman Nabi Adam Sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semua umat Ada kewajiban Solat asar di sana Begitu juga Di zaman Nabi Suleiman Nabi Suleiman Cuma diwajibkan Kepadanya solat asar Namun tiba-tiba Karena dia Sihir mengurus Kuda-kudanya Dalam rangka berjihad Di jalan Allah Azza wa Jal Dia terlambat Bukan lalai Bukan meninggalkan Tapi terlambat Maka dia pun Menyesal Bertombat Memohon Minta ampun Kepada Allah Dan pada akhirnya Apa yang terjadi Ikhwat al-Islam Di antara bentuk Dia bertobat Karena terlambat Solat asar Bukan meninggalkan Tapi terlambat Solatnya Maka dia Membunuh Semua kuda-kudanya Di sebelahnya Dan dia mengatakan Gara-gara inilah Aku lalai Daripada beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 20 ribu itu Bukan jumlah yang sedikit Kemudian Ikhwat al-Islam Allah melihat Bagaimana keseluruhan Seorang hamba Terutama Nabi Suleiman Maka Nabi Suleiman Itu diceritakan Dan selalu diceritakan Di dalam Al-Quran Kemudian apa yang terjadi Ikhwat al-Islam Ketika dia betul-betul Kembali kepada Allah Terutama dalam Masalah solat ini Allah ganti Kendaraan Untuknya dengan Yang paling cepat Di dunia Iaitu dengan angin Bukti Allah Dunia dari Allah Kemudian apa Kata Nabi Suleiman Nabi Suleiman Dengan kefakiran Bukan di hatinya Sehingga tidak ada Yang namanya Lalai beribadah kepada Allah Dikala dia lalai Maka lihat Bagaimana yang dia lakukan Dan Allah pun Mengganti dengan Yang terbaik Makanya selalu kita Mengatakan di Khotol Islam Biasanya kaum Mereka berhasil Dalam menempuh ujian Dikala Allah berikan Kepada mereka Kesusahan Kesulitan Dikala kita sulit Di khotol Islam Selalu kita Soal berjemaah di masjid Selalu kita berdoa Kepada Allah Selalu kita Meneteskan yang mata Tapi dikala Allah Berikan kepada kita Harta Pekerjaan sudah bagus Kadang-kadang Solat kita lalai Berdoa Lupa baca Quran Tidak pernah Makanya kenapa Yang banyak Mengisi surga itu Ada orang-orang miskin Ingat di khotol Islam Nabi Sallallahu A.S. menyebutkan Aku melihat surga Dan kebanyakan Mereka itu Adalah orang-orang miskin Fakir Mengapa mereka yang mengisinya Karena ujian mereka itu Ketika kita Rata-rata semuanya Kita demikian Dikala kita mendapatkan Penyakit Musibah Kekurangan Harta benda Kita solat Rajin ibadah Rajin berdoa kepada Allah Tapi dikala Allah Ganti semuanya Dengan dunia Allah bukakan dunia Kepada kita Gagal kita di sana Makanya rata-rata Yang menjadi Penduduk surga itu adalah Orang-orang miskin Bukan berarti Orang kaya tidak masuk Tapi kebanyakan Yang mengisi surga itu Adalah orang-orang miskin Karena mereka Berhasil di dalam Menjalani ujian Allah SWT Dan salah satunya Adalah ibadah solat Ibadah solat itu Makanya dikhususkan Di dalam ayat ini Apalagi nanti Kalau seandainya Kita menginginkan Nimat yang didapatkan Dari Nabi SAW Maka ingatkan Ayat ini Fasalli Jaga ibadah ini Semua yang Melalaikan kita Dari ibadah solat Maka tinggalkan Semuanya Lagi miting Waktu azan Tunggu dulu Stop dulu Dan kita melihat Betapa banyak orang Yang bekerja Ibadah solat Bahkan ada Sebahagian mereka Yang melarang Bawah hanya Untuk melaksanakan Ibadah solat Misalnya mereka Buka toko Kemudian nanti Kalau ada pelanggan Kalian jangan pernah Tinggalkan pelanggan Ingat mereka akan Ditanya di akhirat Zana Dan Allah tidak akan Memberikan keberkahan Dalam kehidupannya Makanya Allah Menyebutkan Fasalli Anda pelahkan Betul-betul Menjaga solat Bukan hanya Sedang mengaksanakan Ibadah solat Karena ibadah solat itu Kuat ikatannya Dengan surga Kemudian Fasalli Rabbika Wanhar Dan berkorbanlah Wanhar Itu ibadah Islam Asal katanya adalah Diambil dari kata-kata Nahar Nahar itu artinya Yaitu khusus Untuk ontah Jadi ontah itu Ibadah Islam Kalau dia ingin Disemblih Jadi ontah itu Tidak disemblih Yang disemblih itu Romba Kerbau Sapi Dan yang semisalnya Sejenisnya Tapi kalau Ontah Ibadah Islam Itu diikat Ibadah Islam Ibadah itu artinya Diikat lututnya Dan lutut Ontah itu Kita tidak tahu Yang depan atau yang belakang Kita tidak tahu Ada yang mengatakan Lututnya itu adalah Yang depan Ada yang mengatakan Yang belakang Makanya para ulama Jika mereka berbeza Dalam salat Janganlah Kalian Turun dari Ektidal Setelah kita ruku Ektidal Kemudian hampir sujud Apa yang harus kita dahulukan Kaki atau lutut Tangan atau lutut Tangan atau lutut Tangan atau lutut Baik Sekarang kita lihat Dari mana perbezaan itu muncul Karena Nabi SAW Mengatakan Janganlah kalian mengiru Kalau kita sujud Tidak boleh seperti sujudnya Atau meletakkan anjing Meletakkan tangannya Harus diangkat Ia atau tidak Kemudian Kalau kalian nanti Duduk Duduk dari Ektidal Maka jangan kalian duduk Seperti ontah Itulah rangan yang disebutkan oleh Nabi SAW Tentu kita bertanya Ontah Kalau dia ingin duduk Apa yang dia dahulukan Yang depan atau yang belakang Siapa pernah melihat ontah Makanya nanti Kalau kita lihat ontah Jangan hanya naik Dan ambil foto sahaja Kita lihat bagaimana Caranya duduknya Kemudian Kalau kita lihat ontah Ektidal Eastern Apakah dia Mendahulukan yang depan Atau mendahulukan yang belakang Dia mendahulukan yang depan Tapi yang menjadi masalah Yang lututnya Kaki atau tangannya Itu yang mana Apakah yang depan Atau yang belakang Dari situlah muncul Perbezaan para ulama Ada yang mendahulukan Tangan harus didahulukan Ada yang mengatakan Lutut harus didahulukan Sebenarnya tidak menjadi masalah Bisa dipahami Yang tidak boleh itu Kalau kita kedua-duanya Harus diturunkan Bisa atau tidak Lutut dan tangan Langsung diturunkan ke bawah Langsung tersumbur kita jadinya Artinya Ektidal Islam Kalau yang mendahulukan lutut Tidak menjadi masalah Kalau yang mendahulukan tangan Juga tidak menjadi masalah Sesuai dengan apa yang dia ambil Karena semuanya Merujuk kepada Ontah ini Dan tentunya Dari situlah Artinya kita ingin Menyebutkan dari mana Muncul perbezaan tersebut Sehingga nanti Kalau yang mendahulukan ini Silahkan Kalau yang ini juga Tidak menjadi masalah Terlepas daripada itu Semua ektidal Islam Ontah itu Diikat Di bagian depannya Di ikal namanya Iqal itu artinya diikat Kemudian ditusuk dari bawah Di pangkangnya ditusuk dari bawah Itulah yang disebut dengan Nahar Jadi itulah makna nahar Nahar itu artinya Ditusuk dari bawah Bisa dipahami sampai disini Nah jadi biasanya Ontah itulah yang Dijadikan korban yang Yang paling indah Makanya apapun yang kita Misalnya kalau seandainya Kita melakukan kesalahan Terutama dikala kita Melaksanakan ibadah Nahar Nahar itu biasanya Dengan ontah Kalau kita bisa Membeli ontah Kenapa tidak Kenapa harus kamping Kenapa harus domba Makanya korban yang sesungguhnya Ataupun korban yang terbaik Terutama bagi kita yang datang Melaksanakan ibadah Di tanah haram Maghah Madinah Adalah berkorban dengan ontah Sesuai dengan apa yang disebutkan Alhamdulillah Wanhar Maka anda pelakal Bernahar Yaitu dengan Dengan ontah Tapi itu dikiaskan Diterjemahkan Disemli Tapi sebenarnya Arti katanya Dia ambil daripada ontah Nah kenapa demikian Ikhwadul Islam Karena memang Biasanya banyak Di antara kaum muslimin Yang berkorban Bukan untuk Allah SWT Ingat Ikhwadul Islam Ada salah satu hadis Hadis ini Cerita tentang Zaman dahulu Dan Disebutkan oleh Nabi SAW Hadis ini apa Ada dua orang Yang sedang melewati Sedang melakukan perjalanan Kemudian Tidaklah dia melewati Perbatasan Tidaklah dia melewati perbatasan Kecuali orang yang menjaga Perbatasan ini Mengatakan kepadanya Karib Kalian berdua Tidak boleh melewati Perbatasan Kalau sekarang Kalau kita melewati Perbatasan Hantan bangsa Itu ada Jawaz misalnya Atau ada paspor Atau ada surat izin Misalnya Tapi kalau orang dulu Lain Tidaklah mereka melewati Perbatasan Kecuali harus Berkorban dulu Jadi Jika mereka ingin Melintas di perbatasan Maka penjaga Perbatasan ini Mengatakan Kalian tidak boleh Melewati Kampung kami Daerah kami Kecuali Kalian harus Berkorban Maka salah satu Di antara mereka Mengatakan Kami tidak punya Apa yang harus kami Korbankan Apa yang harus kami Korbankan Kami orang yang Serang berjalan Musabir Kami tidak punya Bekal Apa yang harus kami Korbankan Apa jawaban orang Yang ada di sana Berkorbanlah Walaupun itu Hanya sekedar Zubab Apa arti zubab Zubab Lalat Lalat Berkorbanlah Walaupun itu Lalat Lalat Tidak ada nilainya Maka yang satu Berkorban Kemudian dia cari Lalat Kemudian dibunuh Untuk penjaga Kampung ini Maka dia pun Dipersilahkan lewat Kemudian yang satunya Juga dikatakan Yang sama Karrib Walau Kana Zubab Hendaklah Kamu berkorban Walaupun itu Hanya sekedar Lalat Apa katanya Saya tidak akan Pernah berkorban Walaupun sekedar Lalat Kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala Saya tidak akan Pernah melatukannya Maka dia tidak Diizinkan lewat Makan dia Dibunuh di sana Apa yang terjadi Apa ujung hadithnya Maka yang tadi Tidak mahu berkorban Kecuali untuk Allah Adalah penduduk surga Dan yang tadi berkorban Untuk Allah adalah penduduk Neraka Padahal yang dikorbankan Cuma lalat Bagaimana Kalau kita berkorban Ayam yang berwarna hitam Ditaburkan di rumah Yang baru dibangun Untuk penghuni rumah Bagaimana Kalau yang kita korbankan Adalah kambing Untuk jembatan Yang kita takut Ada penghuni di sana Itu semuanya berkorban Untuk selain Allah Azawajal Dan banyak kaum muslim Yang masih melakukan Yang demikian Kita buka lahan Di sini banyak jinnya Banyak penghuninya Harus korban dulu Satu yang terterbau Makanya ada sebuah cerita Ikhwat al-Islam Yang didukilkan oleh Imam Ibn Qasir Rahimahullah Yang kitab Al-Bidayah Wa Nihaya Nil Dulu Kalau kita yang kita korbankan Biasanya Kambing Ayam Kalau orang-orang yang ada di sana Yang mereka korbankan Adalah manusia Untuk Nil Kemudian Ketika Daerah Mesir ini Dikuasa oleh kaum muslim Pada saat itu Yang memimpin adalah Amr bin As Radiyallahu ta'ala Karena yang menjadi Amirnya Mesir Adalah Amr bin As Sahabat Amr bin As Dan Amr bin As itu adalah Sahabatnya Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Kemudian Amr bin As ini Dia mengirim surat kepada Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Menyebutkan bahawa Di antara tradisi masyarakat Untuk Nil Nil itu ikhwat al-Islam Kalau kering Itu bisa mematikan semuanya Dan Nil itu Bukan di Mesir Siapa yang tahu Di mana asal Masal Nil Sungai Nil itu Dari mana asalnya Dari diarah mana Dari diarah Sudan Habasyah Kemudian sampai Tapi terkenal dengan Mesir Terpaksa daripada itu Sungai kota Islam Itu adalah sungai yang sangat indah Dan biasanya orang dulu Agar supaya Nil ini Senantiasa mengalir Mengeluarkan airnya Karena mereka mengagak Nil itu penghuninya adalah Jin Atau ada orang yang tinggal di sana Makanya mereka selalu Berikan korban 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 Ketika dikuasai oleh Kau muslimin Dan sampai Amr bin As Kesana Maka Amr bin As ini Mengirim surat kepada Sahabat Atau kepada Umar bin Khattab Yang kebetulan dia pada Waktu itu menjadi Amirnya Kemudian Apa kata Amirul Muminin Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala Waini Kami tidak akan mengorbankan Sesuatu untukmu Kalau seandainya Kamu mengalir Karena Allah Maka mengalirlah Tapi kalau seandainya Kamu mengalir Gara-gara korban Tidak usah mengalir Artinya apa Ikhwadul Islam Tidak usah kamu mengalir Kalau seandainya Kami harus berkorban Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala Coba lihat bagaimana Iman Begitu juga Ikhwadul Islam Makanya kenapa Ditekankan dengan masalah ini Bahkan juga Ikhwadul Islam Allah subhanahu wa ta'ala Selalu mengandangkan Salat dengan Dengan korban Begitu juga Qul inna salati Wa nusuki Nusuki itu Di antara salah satunya Adalah korban Karena disinilah Banyak lalai manusia Banyak di antara mereka Yang menyimpang Dari akhidat yang sesungguhnya Banyak di antara mereka Yang mengorbankan Sesuatu Bukan untuk Allah azza wa jel Makanya di dalam hadis Yang dibawakan oleh Hadith bin Nabi Talib La'anallahu man zabaha Ligayrillah Allah melangat Orang-orang yang menyimpang Bukan untuk Salil Allah subhanahu wa ta'ala Apapun namanya Maka ingat itu Ikhwadul Islam Ini butuh perjuangan Terutama di daerah kita Karena kami juga Pernah dulu Ikhwadul Islam Kami dulu Pertama sekolah Jadi banyak pohon-pohon yang besar Biasanya kalau pohon sudah besar Itu banyak pohoninya Itu menurut Keyakinan kita Sebenarnya tidak ada Hanya saja ada Solusi yang disebutkan oleh Nabi SAW Kemudian di kawadul Islam Ketika kami memohon Memotong Ikut memotong pohon ini Jadi pohon itu setelah dipotong Betul-betul tidak tumbang Dan itu mana kejadiannya Sebenarnya itu adalah untuk Menakut-nakuti kita Maka banyak orang akan Bertituang Pohon ini tidak akan pernah Mau tumbang Kecuali dia menginginkan Seekor kambing Misalnya Maka dikorbankan kambing Baru dia tumbang Itu semuanya adalah Was-was Bacakan saja di sana Ayat-ayat Allah SWT Al-Fatiha Ayat Kursi Al-Ikhlas Qul A'udzubra bin Fala Qul A'udzubra bin Nas Terkhusus tiga Qul Atau lima Qul Imam Ibn Hajar Mengingatkan Hendaklah kau Usimin menghafal lima Qul Yang pertama Qul Surat apa ini Siapa yang tahu surat apa ini Qul Uhiyya Ilai Surat Al Masya Allah Silakan silakan Masya Allah Sihat silakan ya InsyaAllah Barakun Al-Fatiha Allah SWT Tapi jawabannya salah ya Ini salah terus nih Baik surat Jin Surat Jin Qul Uhiyya Ilai Qul ini harus dihafal Al-Kamu Simeen Qul Uhiyya Ilai Harus dihafal Surat Jin Makanya Allah SWT Menyebutkan Di dalam ayat ini Sesungguhnya nanti akan banyak Di antara Laki-laki dari bangsa manusia Mereka takut kepada Laki-laki dari bangsa Jin Kemudian mereka akan Mengorbankan apa yang mereka minta Berikan kepadaku ini Berikan kepadaku ini Berikan kepadaku ini Dan mereka semuanya Memberikannya Dan mereka semuanya memberikannya Dan mereka semuanya jauh dari Allah SWT Jadi tidak ada istilahnya yang namanya Manusia berkawan dengan Jin Tidak ada yang namanya kita berkawan dengan Jin Oh Ustaz ini kan berkawan Iya Dari mana kita tahu kalau dia Jin Karena kita tidak bisa melihatnya Mereka bisa melihat kita Kita tidak bisa melihatnya Makanya tidak ada yang namanya Istilah berkawan dengan Jin Tidak ada istilahnya Kecuali mereka pasti minta upah Iya mungkin pertama upahnya biasa Upahnya pertama goreng pisang Kemudian Buah-buahan Iya itu yang pertama Kemudian setelahnya meningkat 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 Ingat akan firman Allah SWT Allah lebih tahu Makanya Allah mengingatkan Makanya dihancurkan bagi kita Untuk membaca Kul yang pertama Kul muhiyya ilai Iaitu surat Jin Yang kedua Kul Ya'i wal kafirun Yang ketiga Kul Allahu ahag Yang terpat Kul a'udhu berabin falak Yang kelima Kul a'udhu berabin Nas Karena masalah ini Kuali Islam adalah masalah Masalah keyakinan Makanya tadi kita menceritakan Tentang orang yang berkorban Seekor Zubarb Dia dimasukkan oleh Allah SWT Padahal hanya Zubarb Yang menjadi masalah bukan korbannya Tapi keyakinannya Yang menjadi masalah itu adalah Keyakinannya Makanya Allah betul-betul Menyebutkan Dua ibadah ini selalu digandirkan Alihah Allah SWT Karena banyak manusia yang lupa Dan lalai dalamnya Sehingga Allah SWT Menyebutkan Fasallili Rabbika Wanhar Kemudian ayat berikutnya Inna shani'aka Wal-abtar Wahai Muhammad Sesungguhnya Musuh-musuh Shani'aka Artinya musuh Nabi Itu orang-orang Quraish Yang selalu menghina Mencaci Mencela Nabi Al-abtar Mereka lah orang-orang yang terputus Apa makna terputus Iaitu terputus nasabnya Karena tidak ada gunanya nasab Kalau kita tidak beribadah kepada Allah SWT Di dalam agama Tidak pernah dipandang nasab Dalam agama tidak pernah dipandang nasab Tapi yang dipandang adalah Iman dan taqwa Kita contohkan Dulu ikhwatul Islam Ketika terjadi Fatuh Mekah Masih ingat kapan terjadi Fatuh Mekah Tahun ke 8 Hijriya Kemudian ikhwatul Islam Maka itu merupakan Momen yang paling indah Bersejarah bagi Nabi Dan semua para sohabat Nabi Sohabat pada waktu itu Jubahnya kurang lebih Yang berasal dari Madinah Ada yang bertolak dari Madinah Kurang lebih 10 ribu orang Ada yang menyebutkan 12 ribu orang Kemudian ikhwatul Islam Ketika Pertama kali sampai di Mekah Al-Mukarramah Maka Nabi SAW Ingin memasuki Ka'bah Musyarrafah Namun Ka'bah itu tertutup Atau kunci yang dipegang Dan pemegang kunci Ka'bah itu Namanya adalah Hussman bin Talha Hussman bin Talha pada waktu itu Belum lagi masuk Islam Tapi kunci Ka'bah berada padanya Dan Nabi ingin menginginkan kunci Ka'bah Maka diutuslah Umar Kita tahu kalau Umar yang datang Ke rumah Hussman bin Talha Apa yang terjadi? Langsung rumahnya didor Bukan Hussman bin Talha saja Yang bisa diangkat Kalau bisa rumah-rumahnya sekali Diangkat oleh Umar Muqattab Radiyallahu wa ta'ala Makanya Umar yang diutus oleh Nabi Kemudian Akhirnya Diminta kunci terselur Karena dulu Hussman bin Talha ini Pernah berjanji kepada Nabi Kalau seandainya Ini kata Hussman bin Talha Kalau seandainya Engkau menguasai Ka'bah Aku tidak akan pernah menyerahkan kunci Untuk selama-lamanya Dan betul Nabi SAW Diberikan kekuatan oleh Allah Untuk bisa Menguasai Ka'bah Artinya Fatuh Mekah Mengembalikan Ka'bah Ke hukum asalnya Itu beribadah kepada Allah Makanya Ka'bah itu Yufat Islam Disebut dengan Ka'bah Karena dua makna Yang pertama ini Kenapa Ka'bah disebut dengan Ka'bah Yang pertama arti Ka'bah itu adalah Bangunannya Dilihat dari segi bangunannya Yaitu persegi Makanya Muka'ah Muka'ah itu artinya persegi Ka'bah Dia ambil dari kata-kata Muka'ah Kemudian Ka'bah itu Makna yang kedua Artinya mulia Karena siapapun yang beribadah di sana Pasti akan menjadi orang-orang yang mulia Atau daerah yang mulia Atau tempat yang mulia Dan itu semuanya terdapat di Ka'bah Kemudian ikhwatal Islam Makanya Nabi memutus Umar ini untuk mengirim Atau meminta Kunci Ka'bah Usman tidak mau memberikannya Tapi karena Umar yang meminta Mau tidak mau harus diberikan Kemudian dikala diberikan kepada Nabi Usman bin Talha ini Usman bin Talha ini Pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam Dan pada akhirnya Nabi mengatakan Bahwa kunci Ka'bah Dia yang akan memegang Untuk selama-lamanya Bahwa yang memegang kunci Ka'bah itu adalah Usman bin Talha as-Shaydi As-Shaydi itu As-Shaybi itu As-Shaybah Maka yang memegangnya Sampai hari kamar Adalah dari keluarganya Makanya siapapun yang 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 Memegang Ka'bah Musyarrafah Yang menjaganya Kuncinya tidak boleh diambil Dari keluarga ini Untuk selama-lamanya Taukah kita kenapa alasannya Nabi cari sendiri Atau di waktunya kita akan menceritakannya Terlepas daripada itu Semua yang kuat lisan Ketika kunci ini telah diambil oleh Nabi Kemudian dibuka Maka dilihatlah di dalamnya Ada patung-patung Nabi Ibrahim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentunya marah dan murka Mereka berdusta Mereka berdusta Nabi Ibrahim tidak pernah punya patung Bagaimana mereka tahu Kalau itu patung Nabi Ibrahim Pernah tidak mereka melihat Nabi Ibrahim Makanya di foto lisan Ini pertanyaan Sebenarnya pertanyaan yang logis ya Seperti misalnya Kita selalu melihat sekarang Banyak gambar Banyak foto Ini foto Ali bin Abi Torib Ini fotonya Abu Bakar Siddiq Ini fotonya Usman Ini fotonya Umar Dari mana mereka pernah melihat Ini Abu Bakar Ini Umar Ini Usman Ini Ali Pernah tidak mereka melihatnya Kemudian kenapa dibikin fotonya Gambarnya Dari mana Bisa dipahami Begitu juga itu yang terjadi Di Kaabal Musyarrafah Mereka membuat patungnya Ibrahim Dari mana mereka kenal Dengan Nabi Ibrahim Berapa jarak antara Nabi Ibrahim Dengan Nabi Muhammad Ada yang tahu Berapa jaraknya Kami juga tidak tahu Kemudian Nikhlatul Islam Maka Nabi SAW Menghancurkan semuanya Kemudian dikala Kaabah Bersih Tidak ada berhala Tidak ada lagi bundi undian Di dalamnya Dihancurkan semuanya Dikeluarkan semuanya Maka apa yang terjadi Nabi mengatakan Tidak boleh Satupun yang masuk Kedalam Ini Kecuali orang-orang Yang diinginkan Alayhi Allah Dan orang-orang Yang diinginkan Alayhi Rasulnya Artinya Tidak boleh Satupun yang memasuki Kaabah Kecuali orang-orang Yang diinginkan Alayhi Allah Dan orang-orang Yang diinginkan Alayhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dikala Islam Kira-kira Siapa yang masuk Ke Kaabah Musyarrafah Silakan Bilal Siapa lagi Ada dua orang Abdullah bin Masya Allah Silakan ya Masya Allah Sihat selalu ya Tapi jawabannya salah ya Baik Yang satu Bilal betul Tengok lagi Yang kedua Yang kedua ini Adalah orang yang Paling dicintai oleh Nabi Sehingga dia Digelar dengan Rasulullah Dia adalah orang Yang kulitnya Sama dengan Bilal Sama-sama Berwarna hitam Dia adalah orang Anaknya Anak angkat Nabi Siapa Anaknya Anak angkat Nabi Ya Allah Anaknya Anak angkat Nabi Sama pertama Kira-kira jawab Kasih yang lain Kesempatan Tid Usama Ya Sama Usama Tambah lagi Tid Karena ada Pukul yang kedua Yang pukul Karena ada Yang pukul Madinah Hari ini Yang baik Usama Usama Itu Warnanya Sama dengan Bilal Ayahnya putih Anaknya hitam Kenapa bisa terjadi Itu biasa Bisa dipahamin Dan itu terjadi Kepada Karena Usama Bin Zaid bin Harithah Zaid ini Adalah anak angkat Nabi Sallallahu Alhamdulillah Dia itu adalah Orang yang putih Berkulit putih Tapi tiba-tiba Usama ini berkulit hitam Jadi itu Perkara-perkara yang biasa Bahkan dia pernah Mengadu kepada Nabi Kan Rasulullah Saya putih Kenapa anak saya hitam Kan biasanya Tanda-tanya ada di sana Bisa jadi kakeknya Bisa jadi buyutnya Bisa jadi yang di atas-atasnya Kita tidak tahu Makanya kalau kita putih Anak kita hitam Biasa saja ya Tapi kita ingin Yang sebaliknya Kita hitam Anak kita putih Itu semuanya Reziki dari Allah SWT Nah Dua orang inilah Yang diizinkan masuk Artinya Yang diizinkan oleh Allah Dan diizinkan oleh Rasulnya Coba kita lihat Yang pertama siapa Bilal bin Trabah Yang kedua siapa Usama Padahal kita tahu Bilal Siapa Bilal Dia itu adalah Mantan muda Berasal dari Hagashah Kulit hitam Hidung pesek Rambut keriting Tapi dia mulia Dan takwa Dan takwa kepada Allah SWT Makanya Nasab itu Ikhwat Islam Tidak pernah menjadi Standar dalam agama Tapi kalau ada Orang yang mulia Bertakwa Nasabnya mulia Maka kemuliaan Di atas kemuliaan Untuk dirinya Mereka tidak ada yang beribadah Kepada Allah SWT Walaupun Engkau tidak punya Anak dari laki-laki Kecuali mereka semuanya meninggal Engkau tetap memiliki keturunan Makanya kemarin Kita telah membahas Tentang Abel Baid Kemudian tentang isteri Kemudian Tidak ada keturunan Dari laki-laki Sehingga nanti Ikhwat Islam Tidak ada yang namanya Bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya pergi ke yang lain Seperti misalnya Putusnya sampai kepada Hassan dan Hussein Radiyallahu ta'ala Nuhmah Karena cucu Nabi Kemarin kita menyebutkan Cucu Nabi ada Nah Hassan dan Hussein Kemudian Zainah dan Umamah Semuanya adalah Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna sya'ni'atau Al-Adgar Sesungguhnya mereka yang abtar Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karenanya Ikhwat Islam Di antara kewajiban Yang kita lakukan Untuk kepada keluarga Nabi Walaupun Nabi Tidak punya anak Dari laki-laki Tapi Nabi tetap memiliki Zuriat Dan di antara Kewajiban kita Kepada Zuriat Nabi Ingat dikwatil Islam Ini keedah Ingat baik-baik Siapapun yang Mengatakan dirinya Keluarga Nabi Maka wajib Bagi kita Untuk mempercayainya Sedangkan dia Benar atau salah Bukan urusan kita Kalau dia benar Alhamdulillah Kalau dia berdusta Maka dia sudah Menyediakan Kursi di dalam neraka Selesai Bisa dipahami Kewajiban kita Terhadap keluarga Nabi Siapapun yang Mengatakan dirinya Keluarga Nabi Kewajiban kita Membenarkan mereka Kalau mereka Jujur Mereka betul-betul Keluarga Nabi Apa masalahnya Tidak ada masalahnya Kalau mereka Berdusta Maka nanti Mereka berhubungan Dengan baginda Rasulullah Di akhirat sana Dan mereka Sudah menyediakan Tempat beduknya Di dalam Api neraka Itu kewajiban kita Selesai Dan nasab itu Tidak boleh sesuatu Yang ditanyakan Sama Ibuatul Islam Kalau ada orang Yang mempertanyakan Nasab kita Jangankan mempertanyakan Nasab kita Menyebut nama ayah kita Di mungka kita Apa yang harus kita lakukan Kadang-kadang kita pukul kan Itu baru Mempertanyakan Menyebutkan nama ayah kita Apalagi mempertanyakan Karena mempertanyakan Ibuatul Islam Itu bukan Apa namanya Itu bukan ciri Ciri ke muslimi Makanya Kalau ada yang mengatakan Saya keluarga Nabi Maka kewajiban kita lakukan Jangan di Jangan ikut campur Urusan orang lain Itu bahasanya Makanya Nabi SAW menyebutkan Di antara salah satu Kebaikan Islamnya Seseorang Meninggalkan Sesuatu yang bukan Urusannya Kalau dia mengatakan Dia keluarga Nabi Selesai Berarti kita percaya Dia keluarga Nabi Dia jujur Atau tidak jujur Itu bukan urusan kita Itu urusan dia Dengan Nabi Nanti di akhirat Karena nanti Kalau dia jujur Dan kita tidak mempercaya Kita berurusan Dengan Nabi di akhirat Tapi kalau dia Dusta Dia berurusan dengan Nabi di akhirat Selesai Bisa dipahami atau tidak Jadi ini Ibuatul Islam Merupakan diantara Keadaan yang harus kita ketahui Dan selalu kita Menyebutkan Ibuatul Islam Cerita yang dibawakan Imam Ibn Hudamah Dalam kitab Attau Wabim Ini hari ini Kita cerita selalu ya Cerita saja Attau Wabim Di dalam kitabnya Tawwabim Ada salah seorang keluarga Satu keluarga ini Adalah Al-Ashraf atau Sharif Mereka adalah Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Suaminya keluarga Nabi Istrinya keluarga Nabi Tentu anak-anaknya juga keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian meninggal suaminya Ketika suaminya meninggal Maka istrinya Berada di dalam kesulitan Karena diantara Salah satu sifat keluarga Nabi Mereka tidak boleh Menerima sedekah Makanya tidak boleh Diberikan sedekah kepada keluarga Nabi Haram hukumnya Kalau ada diantara kita Mengetahui ada keluarga Nabi Jangan pernah berikan sedekah Kepadanya Tapi berikanlah hadiah Kepadanya Bukan sedekah Tapi hadiah Sebagaimana Nabi Tidak menerima sedekah Tapi Nabi menerima hadiah Begitu juga dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ibu Atal Islam Ketika meninggal suaminya Maka tentunya sulit baginya Untuk menghidupi anak-anaknya Kalau meminta dia malu Karena menjadi keluarga Nabi Itu berhak Ibu Atal Islam Jangankan menjadi keluarga Nabi Menjadi keluarga Ustaz Saya berat atau ringan Misalnya di sekolah Yang satu anak Ustaz Yang satu anak orang biasa Kemudian sama-sama nakal Siapa yang paling dimarahi oleh guru Anak Ustaz Kamu kan anak Ustaz Menjadi anak Ustaz saya Berat apalagi menjadi Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya orang-orang yang ada disini Kemari kita menyebutkan Mana orang yang paling banyak Keluarga Nabi itu berada banyak dimana Disini Disini you want listen Jarang diantara mereka yang Menyebutkan kami keluarga Nabi Karena itu berat Kami selalu mengatakan Kami belajar di Universitas Selamat Dina Sudah 16 tahun 17 tahun Kami belajar disana Baru kami tahu Ternyata dosen kami itu Adalah keluarga Nabi Rata-rata banyak keluarga Nabi Tapi mereka tidak pernah Menyebutkan mereka keluarga Nabi Karena berat di khuat Islam Karena nanti kalau saat ini Mereka melakukan kesalahan Tidak sama dengan orang biasa Melakukan kesalahan Bisa dipahami? Makanya tadi kita contohkan Anak Ustaz saja kalau salah Itu kita pun akan jengkel Kepadanya Emang ayah kamu tidak mendidikmu Atau bahasa-bahasa yang lainnya Kita harus menjaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya Menjadi keluarga Nabi Tidak ringan Apalagi mengaku Menjadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga orang-orang Medina Kepada kita menyebutkan Banyak mereka keluarga Nabi Tapi mereka tidak pernah mengatakan Kami keluarga Nabi Tidak Mereka dipanggil dengan Kelima yang biasa Karena mereka takut Untuk menjaga Kelibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu bukan Untuk diperdagangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk dimuliakan Dijunjung tinggi Dihormati Bukan dijadikan Sebagai dagangan Kemudian Nikmatul Islam Ini Kemudian ketika dia Suaminya meninggal Maka dia sulit Untuk menghidupi Anak-anaknya Di kampung halaman Orang tahu kalau dia keluarga Nabi Maka dia terpaksa Meninggalkan kampung halamannya Malu Karena nanti kalau meminta Malu Keluarga Nabi Untuk menjaga nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan betapa banyak Sekarang orang-orang Yang meminta Atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidakkan mereka takut Dikala nanti Mereka berjumpa Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka menjual Nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan harga yang murah Maka dia rela Meninggalkan kampung halamannya Untuk menjaga Nama Nabi Nama kakeknya Kemudian Ketika berada di kampung lain Orang lain tidak tahu Kalau keluarga Nabi Karena di kampungnya Orang tahu Kalau dia adalah keluarga Nabi Dia malu Kemudian dia pergi Ke kampung halaman yang lain Kemudian Dikala dia pergi Dia berusaha Minta tolong kepada orang lain Dilihatnya di masjid Ada orang yang mungkin Bisa minta tolong Artinya orang yang memberikan Pengajian pada waktu itu Dia mengatakan Aku minta tolong Kepadamu Suamiku Surah meninggal Dan kami keluarga Nabi Nah orang itu Pada waktu itu Mengatakan Apa buktinya Keputu keluarga Nabi Dia bertanya Apa buktinya Tentu wanita ini Tidak bisa memberikan bukti Maka dia pun pergi Ketika dia pergi Imahat Islam Maka dia mencari Bantuan yang lain Biasanya Kalau orang sudah Betul-betul lapar Maka siapapun Dia akan minta tolong Kepadanya Nah kebetulan Dia melihat ada orang Kaya Kemudian dia minta tolong Hanya saja orang kaya Ini bukan beragama Islam Beragama maju musim Maka dia minta tolong Maka orang ini Ternyata ada orang yang baik Dia tolongnya Silahkan makan Ambil Terusaha kalian Kalian boleh tinggal di sini Ini pakaian kalian Tentu siapa yang tidak mau Terutama dikara dia sudah Lama berada di dalam kesulitan Kemudian apa yang terjadi Kepada Islam Maka dua orang ini Dua orang yang tadi Minta pertolongan oleh keluarga Nabi ini Sama-sama bermimpi di malam hari Yang satunya Dia bermimpi Terjadi hari kiamat Ketika terjadi hari kiamat Maka tentunya kita mencari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Tentunya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian tiba-tiba giliran dia Datang kepada Nabi Ya Rasulullah Aku juga termasuk umatmu Tentunya ingin meminta syafaat Karena semua umat Nabi mendapatkan syafaat Aku juga adalah umatmu Apa kata Nabi kepadanya Apa buktinya kamu umatku Apa jawabannya Apa buktinya Kamu umatku Sama dengan pertanyaan dia kepada Ini nyampung atau tidak ini Sama pertanyaan dia kepada Cucu Nabi bertanya Apa buktinya kamu cucu Nabi Kalau Nabi bertanya kepada kita Apa buktinya kamu umatku Apa yang kita jawab Makanya ekwakalisan Siapapun yang mengatakan dirinya keluarga Nabi Wajib kita percayai Urusan dia benar atau tidak benar Itu bukan urusan kita Itu urusan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Urusan kita kerjakan Urusan orang lain yang akan perdulikan Jelas sampai disini Maka dikala dia bangun Dia khawatir Dia cari lagi wanita ini Kemudian yang satunya Juga bermimpi Ternyata keesokan harinya Dia langsung masuk ke dalam agama Islam Kemudian dia cari Kemudian dia bertemu dengan wanita ini Ternyata sudah dijaga oleh Laki-laki yang tadi yang kaya ini Artinya sudah disediakan Diberikan fasilitas Kemudian dia mengatakan Aku akan membayar kemana Seribu dinar Berapa seribu dinar Satu dinar Tiga juta, empat juta Kalau seribu Berapa Banyak atau sedikit Berikan kepadaku Aku yang akan menjaganya Namun orang ini tidak mau Artinya Paham dari kisah ini Siapapun yang mengatakan diri mereka Keluarga Nabi Wajib kita mempercayainya Tapi urusan dia Dia jujur atau tidak jujur Bukan Bukan urusan kita Itu urusan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Itu secara umum Sedangkan masalah apa Yang dia sampaikan Itulah cerita Yang penting kita percaya Itu tidak itu yang pertama Makanya siapapun Kita harus mempercayainya Dan juga bukan hanya itu Kewajiban kita Iqat al-Islam Di antara kewajiban kita Adalah bersulawat Kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan kemarin kita telah membacakan Salah satu sulawat Karena sulawat ini Iqat al-Islam Adalah salah satu ibadah Yang paling mulia Tapi harus ingat Tidak akan mungkin Ada sulawat yang paling indah Kecuali sulawat yang terbuat Dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka hafal sulawatnya Yang pertama lafadnya Ini tanpa dikurangi Tanpa ditambah Kalau nanti bisa kita cari sendiri Alhamdulillah banyak lafadnya Di dalam sahih Bukhari Di dalam sahih Muslim Di dalam kitab Kutubusunan Banyak sekali Yang pertama lafadnya Dikeluarkan oleh sohabat Ka'ab bin Hujurah Radiyallahu ta'ala Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Allahumma salli ala Muhammed Wa ala al-Muhammed Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik Ala Muhammad Wa ala al-Muhammed Kama barab ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majid Tidak ditambah Dan tidak dikurangi Satu huruf pun Kemudian lafad yang kedua Lafad yang dibawakan oleh sohabat Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammad Abiduka wa rasuluk Kama salli ta'ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala al-Muhammed Kama barab ta'ala Ibrahim Lafad yang ketiga Dari sohabat Abu Humayr As-Sahidi Radiyallahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammad Wa azwajihi Wa durriyatihi Kama salli ta'ala Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wa azwajihi Wa durriyatihi Kama barab ta'ala Ibrahim Innaka hamidun majidun Lafad yang ketiga Dari sohabat Abu Mas'un Al-Ansari Radiyallahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammad Wa ala al-Muhammed Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Wabarik ala Muhammad Wa ala al-Muhammed Kama barab ta'ala Ibrahim Fi'l alamina Innaka hamidun majidun Lafad yang kelima Ini dikulatan oleh Imam Ahmad Dari sohabat Amru bin Hizam Dari salah seorang Amru bin Hizam Dan dia meriwetkan dari Sohabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad Dan inilah yang termasuk Bagaimana kita berasal Itu pada keluarga Nabi Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli baytihi Wa ala azwajihi Wa zurriyatihi Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majidun Allahumma barik ala Muhammad Wa ala azwajihi Wa ala ahli baytihi Wa ala azwajihi Wa zurriyatihi Kama barab ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majidun Lafad yang kelima Dari Abba bin Amir radiallahu ta'ala Allahumma salli ala Muhammad Al-Nabi al-Ubbi Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Wa barik ala Muhammad Al-Nabi al-Ubbi Kama salli ta'ala Ibrahim Wa ala al-Ibrahim Innaka hamidun majidun Bagi kita pemburu surawat Maka carilah surawat yang keluar Dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena tidak mungkin Ada surawat yang paling indah Melainkan surawat yang keluar dari Lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Surawat itu banyak dikhwatilistan Tapi pernah tidak kita bertanya Mana surawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan setiap dari surawat yang kita bacakan Masih banyak lagi lafaz-lafaz yang lain Dan setiap surawat yang kita bacakan Ini khawatilisan Ada mupad imahnya Para surawat mereka bertanya Ya Rasulullah kami tahu Bagaimana cara mengucapkan salam Tapi ajarkan kepada kami Bagaimana cara kami mengucapkan surawat Pertanyaan ini tidak muncul Kejari dua hal Yang pertama Mereka betul-betul tidak tahu Bagaimana cara mengucapkan surawat kepada Nabi Sehingga mereka bertanya Dan Nabi ajarkan Yang kedua Para surawat tahu mengucapkan surawat Karena mereka ahli bahasa Mereka lebih pintar dari kita Orang yang paling cerdas Tapi mereka menginginkan Lafaz surawat yang langsung keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sehingga tidak ada Dan tidak mungkin ada Surawat yang paling mulia Kecuali surawat yang keluar dari Lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan alhamdulillah Surawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudah ada Atau banyak di dalam kitab-kitab Yang kitab Bukhari Kitab Muslim Itu semuanya ada Kitab Imam Ahmad Itu semuanya ada Tinggal bagaimana kita mencarinya Terlepas daripada itu semua Salah satu kewajiban kita Kepada keluarga Nabi Zuriya Nabi Agar Nabi tidak dihitung Sebagai aktar Sebagaimana Iaitu dengan mengucapkan surawat ini Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ahli bayti Wa ala azwaji Wa zurriyatihi Ya Allah kami mengucapkan surawat kepada Nabi Terhadap ahlul bayt Nabi Terhadap isteri-isteri Nabi Dan terhadap semua zurriyat Nabi sallallahu wa ala guyi Kita harus tahu Apa kewajiban kita Terhadap keluarga Nabi sallallahu wa ala Unsallallahu Untuk memuliakan Nabi Karena kita akan mencintai Siapapun yang dicintai Alain Rasulullah sallallahu ala Built-in Nabi cinta sahabatnya Nabi cinta istrinya Nabi cinta ahlul baytnya Nabi cinta keturunannya Maka kita semua akan mencintai Orang yang dicintai Alain Rasulullah sallallahu ala Wasallam Nabi walaukun sudah tidak memiliki anak laki-laki ikhwata Islam, tapi Nabi SAW tetap memiliki surdiyat dan keturunan. Sehingga ayat ini adalah bantahan bagi orang-orang musyrikun yang menunggu Nabi SAW terputus nasabnya. Ikhwata Islam, saudara kaum muslim, para tetamu Allah, rahimah, rahimah, kumullah. Sebenarnya masih banyak lagi pembahasan yang masalah telaga, belum juga sampai-sampai pembahasannya. Dan insyaAllah, kita akan kembali melanjutkan. Tapi bagi kita yang mungkin jadwalnya habis di kota Madinah, semoga lain waktu kita kembali, kita kembali bertemu lagi di dalam Masjid Rasulullah SAW dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah, ataupun hadith dari Rasulullah SAW. Ikhwata Islam, saudara kaum muslim, para tetamu Allah, rahimah, rahimah, kumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah SWT, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurang niilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan dan kita selalu berdoa, berharap meminta kepada Allah, agar Allah SWT ampunkan dosa kita bersama Allah ampunkan dosa orang tua kita kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya dalam rangka taat kepada Allah SWT. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah SWT ampunkan dosanya dan menjadikan perguburannya tamat di antara tamat-tamat surga. Bagi kita yang ingin pergi ke muntah, semoga dimudahkan perjalanannya diterima semua amal ibadahnya dikabulkan doa dan permintaannya dijadikan umrahnya adalah umrah yang mabrura wa sahian mashkura, wa zambat mafura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya kembali kepada keluarganya dalam keadaan sehat dan afiat dan semoga Allah selalu memberikan resmi kepada kita beribadah di Tanah Haram, Makkah dan Madinah. kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah Allah, bishamdika, shahatu an la ilaha ila anta astaghfirullah, wa tawwati wilih. Wa salim ala nabi-na wa habibina wa khalilina wa sajidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salamah ala sallimah kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.